ini cukup ampuh sekali untuk kita buat mancing ikan nila di kolam ini biasanya susah makan coba menggunakan racikan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Tetebi channel Mertok SM ya kali ini saya mau berbagi resep atau racikan umpan ikan nila kolam ya lor ini ikan nila kolam yang susah makan ya karena biasanya kalau nila kolam ini makannya agak susah ya lor jadi coba menggunakan racikan atau resep ini ya dan bahan apa saja yang harus disiapkan ya lor yaitu sebuah pelet ya lor ini adalah pelet peletnya ini bebas mau pakai pelet apa saja ya yang penting ya agak kasar seperti ini ya dan juga ada adalah mie ini adalah mie 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 instan ya lor mie bebas ya mie apa saja bisa ya ini yang penting mie seperti ini atau mie instan ya dan juga ada ini adalah telur asin ya lor satu butir telur asin ini dan juga ada adalah satu saset masako ya untuk cara membuatnya ya lor ini langsung saja ini peletnya ini mau saya sangrai terlebih dahulu ya lor supaya peletnya ini baunya ini lebih tajam ya jadi memudahkan untuk ikan nilanya menghampiri umpan kita ya jadi peletnya ini mau sangrai ya nah seperti ini ya lor ini peletnya kita sangrai seperti ini ya menggunakan api kecil ya atau api sedang saja jangan terlalu besar ya lor untuk apinya nanti akan mudah gosong ya ini kita apinya seperti ini ya kita aduk terus supaya tidak gosong ya dan nanti warnanya sudah berubah jadi kuning ya dan ini masakonya ini kita masukkan ya kita campur dengan pelet yang kita sangrai ini ya ini kita campur ini adalah masako daging sapi ya ini kita aduk kita campur seperti ini kita aduk terus jangan sampai gosong ya lor ini baunya sudah mulai tajam ya lor kalau kita sangrai seperti ini ini warnanya sudah mulai kekuningan ya lor ini warnanya ini sudah mulai matang ya ini kita aduk terus kita campur supaya masakonya tadi mencampur ya ini kita aduk jangan sampai gosong ya lor tingis ini sudah baunya sudah mulai keluar ya jadi kita aduk terus dan setelah warnanya ini sudah berubah menjadi kuning seperti ini ya lor ini tandanya sudah mulai matang ya ini kita matikan apinya nah ini sudah mulai jadi ya lor ini kita matikan apinya lalu kita tiriskan terlebih dahulu ya kita tunggu dingin ya lor ini kita angkat kita tunggu sampai dingin ya lor seperti ini ini sudah matang ini mau saya angkat ya ini sudah cukup seperti ini terakhir peletnya saya sanggir ya lor dan ini kita tunggu dingin terlebih dahulu ini minyak ini mau saya uleg ya lor ini saya uleg terlebih dahulu untuk minyak ini ya ini minyak ini bisa kita uleg ya kita akan lebih dahulu seperti ini cukup kita uleg seperti ini ya mulai halus ya lor seperti ini ini bisa dikasih air sedikit ya lor kalau ulegnya ini kalau supaya lebih mudah untuk segera lembut ya lor ini dan ini sudah mulai lembut seperti ini ya lor ini langsung saja kita siapkan adalah sebuah wadah ya lor untuk mencampur minyak ini sama peletnya ya kita siapkan wadah seperti ini lalu kita tuangkan adalah minyak ini ya lor yang baru saja kita uleg ya ke dalam wadah seperti ini lalu kita pecahkan adalah telur bebeknya ini ya lor atau telur asinnya ini kita pecahkan ini kita ambil yang kuningnya saja lor ini ini cukup kita ambil yang kuningnya saja kita campurkan ke dalam minyak ini ya ini kita ambil yang kuning seperti ini seperti ini ya sudah cukup ya lalu kita campur dengan minyak ini ya lor kita haluskan seperti ini ini cukup ampuh sekali untuk kita buat mancing ikan nila di kolam ya ini biasanya susah makan coba menggunakan racikan ini ya ikan paling jitu untuk macing ikan nila kolam susah makan ya dikasih air seperti ini ya campurkan air ini kita haluskan seperti ini ya lor kita campur seperti ini ya ini sudah halus lalu kita campur adalah peletnya yang sudah kita sangrai ini ini sudah dingin ini kita masukkan ya lor ini kita campur seperti ini kita campur menggunakan air ya atau air dingin kita campur seperti ini jangan-jangan langsung banyak ya lor ngasih airnya sedikit-sedikit saja ini peletnya kita ini kalau di sangrai ini peletnya baunya beda ya lor jadi lebih tajam ya supaya nanti tidak terlalu lembek untuk hasilnya ya ini peletnya ini sudah mulai lembut seperti ini ini kita campur dengan mie-nya ini ya lor ini kita campur sampai benar-benar mencampur ya kita campur seperti ini 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 adalah cukup ampuh ya lor untuk kita mancing ikan nila kolam ya dan jangan terlalu lembek ya lor karena kalau terlalu lembek biasanya akan mudah lepas saat kita buat mancing ya tuh di kita tancap kain ini akan mudah lepas ya jadi jangan terlalu lembek ini sudah cukupnya seperti ini ya ini tidak terlalu lembek ini baunya juga sangat buris sekali lor karena pelet yang kita sangrai ini kalau kita sangrai sampai warnanya berubah jadi kuning ini baunya akan sangat menyengat sekali jadi walaupun kita tanpa esen ini justru akan lebih ampuh karena bau alami dari pelet yang kita sangrai tadi ini jadinya seperti ini ya lor ini adalah umpan ikan nila kolam yang susah makan coba menggunakan racikan ini ini jadinya seperti ini jangan terlalu lembek kalau membuat pempan seperti ini jangan terlalu lembek gini saja sudah cukup jadi ngasih airnya sedikit sedikit saja usahakan ini sampai lengket diaduk terus sampai lengket seperti ini ini sudah jadi ini sedikit tutorial dari saya semoga bisa bermanfaat buat teman teman yang mau mancing ikan nila kolam seperti ini ini adalah pumpan ikan nila kolam susah makan dengan menggunakan pellet yang saya sangrai dan juga menggunakan mie instan ini kita tampurkan seperti ini dan kita kasih telur asin sama masako semoga bisa bermanfaat akhirnya salam satu lebih juga salam seduluran dari saya mertua SM akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat selamat